Amin Baik Untuk rekan-rekan Ya Bisa menirik ke kiri Ada sajian apa yang ada di sana Ada sedikit Hudapan Malam untuk rekan-rekan yang sudah hadir Ada kolam Yang kemudian juga bisa diikmati juga pada malam hari ini Sambil Kita ngobrol-ngobrol santai Bersama dua nama seorang kita Yang sudah hadir dengan kita semuanya Wah luar biasa Kita panggilkan Kang Yuki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wah luar biasa Adem ya rasanya Kalau ketemu sama Saudara itu jadinya Rasanya Adem banget gitu Baik Sambil menikmati hidangan malam Camilan lebih tepatnya Ada kolak Yang kemudian juga bisa didikmati oleh rekan-rekan sekalian Kita mau sapa-sapa dulu Buat dua narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini Kang Yuki apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Ini perjalanan jauh dari Bandung atau dari mana tadi? Dari Bandung Saya naik kereta jam 8 malam Jadi sampai sini Tadi subuh jam 3 Jadi sempat sholat subuh disini Alhamdulillah Jadi begitu sampai ke sini Pokoknya bilang pada penjemput kami Mas Desa Pengen sholat subuh di masjid Di sini Di Jokokaryan Karena sudah dekat beritanya Sampai ke sana Ke Bandung Apa beritanya? Kalau Beritanya buruk apa? Sholat subuh disini Penuhnya seperti sholat jumat Terkenal sampai ke sana Tapi ke Bandung Perlu pembuktian Perlu pembuktian Boleh 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 Siap Yang kedua ada Ustadz Ransi Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Assalamualaikum Wr. Wb Kalau sama Ustadz Ransi itu Adem gitu ya Tenang gitu loh ya Aduh Eh yang Yang Putri ya Gak mau ada rencana lagi Ustadz Kok langsung ditembak Apa kabar Ustadz? Kabar baik? Sibuk apa sekarang? Masih muter-muter? Sibuk ngeband Mau Ustadz cerita Ternyata dia drummer Oh serius? Ternyata drummer waktu mudanya Oh sekarang masih muda juga ya Dulu drummer Sampai sekarang? Enggak no Oh enggak? Dulu? Dulu sering bawa lagunya Kang Yuki Oke Jengah Lagu anak festival biasanya Iya ya ya Kalau yang pernah nakal ini mesti kesenyum-senyum lah Kalau yang gak senyum berarti anak baik semua Iya Tapi alhamdulillah loh ya Dulunya nakal tapi sekarang gak tuh ya gak apa-apa Itu namanya proses Ya kan? Yang namanya proses juga perlu Kita semuanya juga mengikutinya Baik sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber kita Yang malam hari ini akan bercerita banyak mengenai Bagaimana Bagaimana hijrah Bagaimana kemudian perjalanan hidupnya Dua narasumber kita ini Sebelumnya kita lihat dulu Kita saksikan dulu Ini adalah video program dari PPPA PPPA Darul Quran Yang akan kemudian punya berbagai macam program Untuk itu kita akan saksikan bersama-sama Bagaimana kemudian perjalanan hidupnya Bagaimana kemudian perjalanan hidupnya Oke Itu dia beberapa program dari PPPA Silahkan bisa diakses Di website-nya dari PPPA Dan juga bisa melihat langsung Bagaimana PPPA ini Mendistribusikan Apa namanya Infak sedekah Dan juga berbagai macam program Yang kemudian diadakan oleh PPPA itu sendiri Silahkan bisa di cek Di Instagram Di website Dan juga di sosial media lainnya Baik Baik Malam hari ini Kita tidak usah berpanjang lebar lagi Saya juga kalau ngomong terus Jadi malah gak diperhatikan Jadi langsung aja sama Kang Yuki Nah ini Saya kenal banget sama Kang Yuki ini Saya penyiar radio Oh Penyiar radio Mantan penyiar radio Mantan sekarang udah gak siaran lagi Jadi tau banget sama yang namanya Pass Band Hampir hafal Dengan lagu-lagunya Pass Band Cahayamu terangi Betul gitu ya Kang? Iya betul Sampai sekarang masih ngeband? Masih Masih ngeband Oke Berawal dari tahun 2015 Betul ya Kang ya? Iya Eh bener gak sih? Enggak Lebih Lebih Baru sebentar saya baru setahunan lah Berapa? Baru setahunan Setahunan yang ngaku ya Yang ngaku berapa tahun gitu loh Oke boleh cerita dulu Kang Perjalanannya sampai sekarang Kemudian bisa duduk disini sekarang Seperti apa Sok? Sama teman-teman semua yang ada disini Insya Allah Belum tadi belum kebukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya diajarin Sama Ustadz Guru saya katanya Awas Gak boleh gak pake pembukaan Kalau pengen dapet Ilham Katanya gitu Jadi katanya wajib Jadi saya belajar Walaupun kadang-kadang Susah gak paling mudah tua Alhamdulillah Fala mulillalah Wama yudlilhu Fala Hadiyalah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksud Laylahailah Itu yang Membuat Bergetar-getar ya Yang membuat bergetar-getar bahwa Nikmat Allah itu memang Gak mampu Mau dihitung-hitung Gimana juga gak pernah bisa Bisa dirurut Tadi gak bisa Kalau kita ngitung-hitung Awal-awalnya bisa ngitung Oh nafas, oh mata, oh tangan Oh kaki, oh kulit Oh ciuman istri Tapi begitu mesti dirurut dengan baik Itu gak bisa Gak bisa dihitung, nikmatnya Allah itu Luar biasa sekali, semuanya diurus Dan semuanya Dipermudah Dan semuanya Gak bercelah Tidak bercelah Begitu-begitu perfect Begitu Begitu Solid Kasih sayang Allah itu memang Susah sekali Mem Apa Membuatnya menjadi tabel Itu susah sekali Dan Kalau ini Bikin sebuah sistem Yang sudah sangat-sangat sempurna Dari Konon kata guru saya 7 hari, 7 malam Berarti sekitar 7 ribu tahunan Ngebangun Peradaban Dari mulai batu-batu Bertemu akhirnya jadi bumi Yang bercampur dengan Udara Kemudian jadi air Kemudian air itulah sumber kehidupan Dan sebagainya Kemudian tumbuh Plankton Apa yang kecil-kecil Kemudian menjadi Biang kehidupan Dan sebagainya Dan sebagainya Tumbuh kemudian Layak dihuni oleh manusia Jadi Allah memang membuat sistem Membuat sistem Yang sangat-sangat-sangat-sangat Sempurna Sistem ini gak bisa bercelah Sistem ini Tidak ada cacatnya Sistem ini Begitu Sempurnanya Hingga Membuat Manusia yang tidak hidup Di dalam sistemnya Allah Terlempar Terlempar Nah Saya Ada disana Saya lama disana Saya lama terlempar-lempar Dalam Sebuah hidup Yang tidak ada dalam sistemnya Allah Sebenarnya sistemnya Allah itu apa sih Gitu kan Apa Ternyata Yang Nabi Kita contohkan itu adalah sistem Itu adalah prototipe Prototipe Hidup dalam sistemnya Allah Nih Kita gak usah dibikin bingung Gak usah dibikin Harus punya IQ tinggi gitu Atau mesti punya kemampuan data hebat Untuk mencontoh kan gak perlu Saya dulu waktu kecil mencontoh Mike Jagger Kan gak perlu jadi Masuk dulu perguruan tinggi musik gitu Atau masuk dulu Sekolah bisnis seperti Mike Jagger gitu Kemudian ikutin gitu Untuk jadi musisi kan gak perlu Ternyata cukup dengan mengikutinya Mike Jagger Hari-hari berdandan Nyanyi falas-falas cuek Ngamen kemana-mana ditimpukin orang Akhirnya Bisa jadi penyanyi Akhirnya bisa jadi roker gitu kan Nah Allah ini kirim Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sebagai prototipe Nih loh sistem Orang manusia yang hidup di dalam sistemnya Allah yang sempurna itu kayak gini Gitu Nah Cuma Saya Waktu itu tidak kenal Makanya mencari-cari kan Mencari-cari Malah pengen jadi Mike Jagger Setelah pengen jadi Mike Jagger Pengen jadi Eddie Vedder Eddie Vedder tau? Eddie Vedder penyanyinya Pearl Jam Terus pernah pengen jadi kayak Chris Cornell Tau Chris Cornell Yang baru meninggal kemarin Penyanyi Apa? Dulu bandnya apa ya? Lupa Dia punya beberapa band yang luar biasa Karena gak Belom Mencari-cari Mencari-cari Akhirnya Idola yang salah itu Mengantarkan saya menjadi Betul-betul menjadi penyanyi Menjadi rocker Umur saya Waktu pertama saya punya album Umur saya masih sangat muda 23 tahun 23 tahun 23 tahun 23 tahun Oke Albumnya laku Dan band kami Pas band Karena membuat jalur sendiri lewat indi Dianggap fenomenal untuk Indonesia Makanya kami dihargai sebagai band panggung yang Mahal Yang tidak murah Kami termasuk 3 band besar di Indonesia yang harga panggungnya Tinggi Tinggi Di atas kita ada seleng Gigi waktu itu Jadi Ya gigi dewa lah Gigi dewa Baru kita Ada 3 besar Termasuk kita Nah Pendapatan Waktu itu Perminggu aja ya Pulang manggung Perminggu Jaman itu Satu kali manggung Sudah bayar Kru Bayar apa Bayar segala Bayar bis Bayar segala macam Kita masih bisa Satu orang tuh masih bisa nyakuin 2 juta rupiah lah Zaman itu ya Zaman itu Zaman itu Seminggu Manggung 2 kali aja Udah punya duit 3 juta setengah 4 juta rupiah gitu Sementara Ngedep rumah Waktu itu di Bandung Daerah Cicahem itu Cuman 2 juta rupiah Waduh Jadi Kebayang ya Jadi saya sebetulnya bisa ngedep rumah Tiap minggu 2 biji Kalau mau Tapi gitu Karena gak ngerti Karena gak paham Seakan-akan hidup itu akan Indah seperti Apa yang dibayangkan ya Pemahaman hidupan yang bodoh Guru gak punya Dikasih kejayaan dunia Ya ngaco Oke Uang dipakai kemana-mana Gak bener lah Pokoknya Singkat-singkatnya memalukan lah Kalau saya ceritain semuanya Nanti pada bubar Pasti jijik Kemudian Band saya masih bertahan Aneh ya Band saya dikasih Kemampuan bertahan Sangat baik Oleh Allah Dikasih biarkan hidup terus Sampai fansnya berkembang Fans kami Menduki 3 terbesar Di Indonesia Setelah Iwan Fals dan Sleng Pasar adalah Fans club Terbesar Ketiga di Indonesia Untuk sebuah band Kami ada di Kami bentuk menjadi organisasi Itu ada di 140 kota Dan setiap 140 kota itu Beranak-pinak lagi Menjadi Ranting Jadi satu rantingnya itu Satu kota itu Bisa ada yang Cuman 2-3 ranting Tapi bisa ada satu kota Yang sampai 30 ranting 30 ranting Luar biasa Jadi untuk mengumpulkan Di lapangan Jumlah 13.000 14.000 15.000 Itu sangat mudah sekali Tapi Kalau dikumpulkan Mesti susah Iya Kalau dikumpulkan ke masjid 10 orang 15 orang Dari 13.000 Wah sedih Sedih sekali Betul Nah Perjalanan ini Mengantarkan saya pada 9 album Masih Album ke 8 Masih bagus penjualannya Album ke 9 Itu Allah kasih peringatan Sebetulnya Peringatan yang sangat halus Yuki Kamu tidak hidup Dalam sistem aku Gitu kan Itu peringatan Allah peringatkan Tahun berapa itu Kang Yuki Itu tahun 2008 2008 Itu penjualan album Parah luar biasa Turun Untuk ya Untuk sekelas pas band Itu parah luar biasa Jadi Ginilah Perbandingannya ya Berapa parah gitu Sebelum-sebelumnya Kalau terima royalty itu Bentuknya Map Map gede Pajak ya Pajak Dari perusahaan Percetakannya Dan dari penerbitan Dan sebagainya Sudah beres itu Tinggal dibuka Ada Laporan pajak Sudah bayar pajak Beres Beres Transfer dari perusahaan Penjualan minggu ini Minggu kemarin Dua minggu lalu Tiga minggu lalu Empat minggu lalu Semua ada Sampai Empat bulan Biasanya Tiga bulan Sampai empat bulan Saya biasanya Biasanya gak mau pusing Langsung lihat halaman Paling belakang ya Dilihat Langkah rupiahnya Cukup Biasanya Langsung teriak Anak-anak Istri Istri saya panggil Bu Saya panggilnya Ambu Bu Siap-siap Kita minta izin aja Anak-anak Kebalilah kebali Seminggu aja Istirahat yuk Liburan Biasanya gitu Nah Tahun 2008 Itu buka Royalty Sweet Dikeluar angkanya Dilihat Udah paling halaman Paling bawah nih Jumlah paling akhir 13.800 rupiah Wow Birok wajah gak cukup Birok wajah gak cukup Itu peringatan pertama Apa yang seharusnya Lakukan Kalau kayak gitu Dapat peringatan Kebayang gak Apa coba yang harusnya dilakukan Ada yang tau Ada yang tau Solat tobat Atau langsung Harusnya Ampun Ada apakah gerangan ini Harusnya kan itu ya Tapi karena saya gak ngerti Saya bangun lebih Pagi Pulang lebih malam Berarti saya harus Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tambahan Agar anak-anak saya sekolah Ya Nalar sadar sana ya Nalar kita anak-anak kuliah Anak-anak kampus Mesti gitu Wah kurang nih duit nih Mesti nambah pekerjaan nih Nambah bisnis nih Bangun pagi-pagi pulang lebih malam Wah saya cari kesempatan bisnis-bisnis yang lain Saya ingin pabrik tahun 2009 Alhamdulillah berjalan dengan cepat Empat bulan saja sudah cepat bisa berdiri Perusahaan kami mengambil bahan baku dari petani-petani kelapa Sepanjang Jawa Barat dari Cilacap sampai ke Malimpin Malimpin itu adanya di sebelah serang Banten Sana Cilgon Itu kami bikin jaringan petani Hanya dalam 4 bulan Karena banyak teman Banyak relasi Yuki Pasben cari rekanan Mudah kan Cepat Cepat Jadi Bulan kelima udah produksi Bulan ke enam udah ngasirin sekitar 40-50 jutaan sebulan Alhamdulillah saya bilang selamat Anak saya masih tetap bisa sekolah Anak-anak saya masih gak bingung untuk punya kolahan anak-anak dan sebagainya Saya punya cuaca tinggi buat anak-anak Pengennya yang pinter eksaknya biar ke Jerman lah Yang pinter artnya biar KKO Tokyo University gitu Pengennya yang gitu-gitulah Ngehayalnya tinggi S2 S3 nya disana gitu Harapannya Ternyata perusahaan itu cuma bertahan 4 bulan 4 bulan saja Saya ditikam teman dari belakang Hancur total Hancur total Gara-gara Semuanya dijual Ditikam teman dari belakang Teman dari kecil sekali Sobat dari kecil Saya harus jual semua yang saya punya Maksudnya bayar hutang Enggak nutup Hobi saya motor Motor-motor saya dijajarin jualin Setiap minggu saya jual motor satu Jual motor satu Enggak nutup Saya harus jual kos-kosan juga Padahal tabungan saya buat jajan harian anak-anak dari kos-kosan Kos-kosan dijual juga Sudah semua dijual sudah habis Tinggal mobil istri satu Enggak berani saya mobil istri jual Gimana caranya Enggak mungkin kamu mau jual mobil istri Akhirnya rekening 6 biji itu kosong semua Uang sudah tidak punya Tapi hutang masih besar Saya memohon maaf pada istri Istri saya mengerti Alhamdulillah Istri saya juara ibu Istri saya bilang gini Enggak usah pikirin amu dan anak-anak Silahkan Mama Saya dipanggilnya Mama Silahkan Mama kerja Terus Uang hasil kerja Mama Bayar hutang Sampai beres Alhamdulillah Ternyata Mengalakoni itu Satu tahun setengah Jadi istri saya Tidak menerima uang belanja itu Kurang lebih satu tahun setengah Hebat ya istri saya ya Kalau istri orang lain Pasti sudah minta cerai Istri saya hebat Dia berjibaku Dagang segala macam Supaya bisa Ngongkosin anak-anak Sekolah Kuliah Waktu itu kuliah 2 1 SMA 1 SMP Jadi Anak saya yang biasanya Pergi sekolah itu 50 ribu Paling sedikit 100 ribu Itu sehari paling cuma 10 ribu cukup Buat bensin doang 10 ribu ya Masukin nasi Kedalam tas Ketchup Masukin kantong plastik Tahu Masak sendiri Goreng Tahu sendiri Masukin tas Berangkat ke kampus Pulang ke rumah jam 7 Berangkat ke jam 8 Pulang ke rumah jam 7 Setiap hari Cuman bawa nasi dan telur Uang 10 ribu ya Cukup buat bensin Dan parkir motor Tapi anak-anak Luar biasa survive Bapaknya yang tidak survive Bapaknya yang tidak survive Udah dikasih keringanan Bangun lebih pagi Pulang lebih malam Semua kerjaan saya ambil Semua proyek saya ambil Udah kayak orang gila Gimana caranya Semua mimpi-mimpi Masa muda itu Bisa tercumponi Terwujudkan Saya tabrakan Di kilometer berapa Itu ya kurang lebih Antara Antara Chile Menuju Bandung Tabrakannya 11 malam Kecepatan Kurang lebih 95 km Lagi kenceng 95 Gasnya lagi pol Karena Cuma Honda Beat Tapi Honda Beat dalam keadaan pol Gak ada bunyi rem Tiba-tiba ada orang Pake motor nyebrang Dengan cueknya Depan muka Jadi betul-betul Gak sempat Ngangkat tangan Atau Mau nge-rem Atau mau lompat juga Gak sempat Yang sempat adalah Pegang tangan yang kuat Kunci motornya Dengan badan Sekuat-kuatnya Gak Motor itu Seperti Apa ya Seperti Dus dilipat Krak gitu Jadi speedometer Dimpel di jok Kaki saya di tengah-tengah Tempurung pencah Tulang betis Itu tulang depan Tulang kering Ada di sebelah dalam Tulang betis ke belakang Saya Gak bisa bangun sama sekali Diangkut Berobat Karena dalam keadaan Gak punya uang Saya minta dibawa Berobat Alternatif di Singaparna Saya dibawa ke Singaparna Berobat di sana Itu Alternatif tulang Jadi Diurut Setiap Seperti Diurutnya Pagi siang malam Diurut Kunci pakai kayu Nanti di jam Abis juhur Dibuka kayunya Urut lagi Kunci lagi Begitu terus Selama 3 bulan Semuanya berobat Yuki yang dulu sebelumnya Gerabah gerubuk Kalau pengen sesuatu Ngedo'a juga selalu Gerabah gerubuk Solat juga selalu Gerabah gerubuk Setelah Dalam keadaan begitu Kan ngapain juga Mesti gerabah gerubuk Semuanya dikerjakan Dengan pelan-pelan Solat juga pelan-pelan Zikir juga pelan-pelan Dinikmati sekali Zikir itu Bahwa Saya ini maha kotor Dan pengen berjumpa Denganmu yang maha Suci Saya ini maha kecil Dan pengen berjumpa Dengan yang maha besar Doanya dipendek Doa saya Doa orang kalah Loser Menghadap Allah Ya Allah Bagaimana saya Mau menghidupi Anak istri Bagaimana saya Melanjutkan kehidupan Keadaan saya Udah berantakan gini Bangkrut sudah Cat-cat sudah Maka aku serahkan Segala urusanku Istri Anak Anak Ibu Bapak Mertua Saya serahkan Kepadamu Ya Allah Tanggungan saya Saya serahkan Kepada Allah Ternyata Doa itu Yang ajaib Saya dalam Waktu Gak sampai setahun Itu dunia Berputar Terasa sekali Berputar Hari perharinya Berputar Otak saya Juga Berputar Semuanya berputar Lingkungan Berputar Berputarnya Seperti apa Berputarnya ajaib Rumah saya itu 24 jam terbuka Untuk siapa saja Dulu yang datang ke rumah itu Yang mabok Yang mabok obat Yang mabok minuman keras Datang jam 11 malam Jam 1 malam Selalu saya terima Gak pernah saya usir Wih bro dari mana Gak bro Gak Gak Minum 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 Sedihain teh Anget dulu Gak bro Gak Udah tidur Tidur Makan belum Makan dulu Gih tidur Gih Biasanya gitu Kalau yang bawa minuman keras Masih bisa ngobrol Ngobrol Sampai minuman kerasnya habis Jam 2 jam 3 Baru saya suruh tidur Daripada suruh tidur langsung Nanti malah muntah di kamar kan Alkohol kan dibawa tidur Makin muter Temen yang bawa serikuhan Jam 1 malam Ke rumah Sampai siapa bro Jangan bilang-bilang ya Oh gak nyaman Sok nyantai-nyantai Gitu bikin kopi Kenalin ceweknya Rumah saya 24 jam Terbuka untuk umum Setelah doa saya Ya Allah Aku serahkan segala urusanku Kepadamu Itu rumah saya Seperti ada Malaikat turun Masang pelang Di depan rumah Yang mabok Tidak boleh masuk Yang bawa serikuhan Tidak boleh masuk Orang-orang hilang Gak boleh masuk Seperti gitu Kan saya gak pernah masang Pelang di depan rumah Gak pernah masang kan Tapi orang-orang itu hilang Hilang-hilang Hilang-hilang Yang datang orangnya berlainan Datang ke rumah Mulai ada jenggot Jenggot datang Assalamualaikum Hei malam Hei malam Ngobrol Santai Hilang Datang lagi tamu berbeda lagi Dua hari kemudian Dua orang Tiga orang Assalamualaikum Kyi apa kabar Hei ngobrol lagi Gitu kan Gitu Bergeser 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 Dan ajib-ajibnya lagi Teman-teman yang Gak cuma satu dua orang Tapi yang mulai bergrombol Bertiga Berempat Berlima Mulai pakai baju imamah Ya mulai imamah Baju panjang Gak mimis Putih-putih Datang Ngobrol Dan kenapa saya jadi betah Kalau dulu sebelumnya Kalau ada orang yang tamu kayak gitu bertamu Saya pasti sembunyi Weh tamu dari mana nih Gitu kan Bilangin gak ada Bilangin gak ada Dulu gitu Tapi kenapa setelah Itu tidak gitu Kalau datang tamu Selalu Seneng Ngobrol Panjang Lebar Itulah Dan Pecah-pecahnya Hidayah ini Buat saya adalah Saya ikut Kegiatan Kawan-kawan Tiga hari Dan itu betul-betul Dan itu betul-betul Pecah buat saya Seperti Apa ya Seperti saya sebelumnya punya tirai Tirai yang sangat-sangat Gelap gitu Karena Karena dosa Karena dosa Tidak 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 Sampai kesirep lah kita ya, dengerin ceritanya Gak ngantuk kan ya Alhamdulillah Jadi sampai kemudian akhirnya Ketemulah sama Kang Heru namanya ya Ini kawan ini yang lucu Jadi saya minta maaf Kang Heru, dia ini datang ke rumah Seakan-akan minta tolong Minta tolong Ada kerjaan gini-gini Oke, yaudah Gue lagi nganggur, yaudah ikut aja nongkrong sini Seakan-akan sayang memberi makan Seakan-akan saya memberi rokok Padahal ternyata sebetulnya dia yang menjerat saya Ngajak ke jamaah Yang mengajak ini memang Saya memang termasuk keras kepala ya Untuk sesuatu yang diajak itu Ah, bukan makom gue, lu aja deh Gak pernah mau Sampai mungkin mereka saking bosan ya Mengajak saya, mereka tipu saya Jadi mereka sedang Itikaf tiga hari di masjid Mereka telepon saya Eh, ada cafe pembukaan Selamat tahan kita diundang makan-makan Kesinilah antum Oh ya Siap Oh kan Ditajakin makan-makan Masa manat Gak mikir dua kali Berangkat langsung pakai motor Ikut masang Datang ke masjid Mereka sedang itikaf tiga hari kan Eh, gak ada salahnya Ikut duhur dulu lah Ikut duhur Selesai Sunatnya beres Yasekirnya beres Ayo, ayo, ayo Langsung Berangkat Keluar ya Masjid itu jaraknya kurang lebih Sepuluh menit Pakai motor Masuk ke tempat makan Makan Karena mereka pakai baju putih-putih semua kan Karena mereka sedang itikaf tiga hari Imamah Sorban Wah, panjang-panjang Jenggot panjang-panjang Saya anak Ben Pakai baju Jeans sobek Baju flanel gitu kan Jadi parkir malu-malu Mereka parkir sebelah kanan Saya parkir sebelah kiri Mereka masuk pintu depan Saya masuk pintu belakang Ke kafenya Makan Tapi ngobrol-ngobrol Nyambung Karena udah kenal Sebelumnya udah kenal duluan Makan-makan-makan Beres, selesai makan-makan Saya izin Ke Amirnya Amir Pulangnya Kenapa? Bukan mau nyambung Terus kegiatan masjid Enggak Ada janji sama teman Pulang Begitu keluar kafe itu Set Lampu merah depannya Saya waktu Pakai sabre Baru keluar Sabrenya Prata juga baru sebulan Kalau gak salah Tiba-tiba Lampu gitu Lampu hijau Sebelah saya Pakai ninja Dengan kenal pun terbuka Di sebelah kaki Saya kebetulan Memang Seneng Main Dua dari kecil Saya main BMX Saya main mountain bike Saya main motocross Pokoknya Menteri gila-gila Pada permainan tanah aja Freestyle Freestyle BMX Saya pernah sampai Jor nasional BMX Di balap Di race Dan di freestyle Makanya badannya banyak cacat Semua udah pernah patah Tangan tiga kali Ini sekali Pundak sekali Dada dua kali Tempurung sebelah Satu Yang ini nyusu Ini kaki kiri udah Kaki kanan Lupa saya Sobek doang Jadi semua udah Tempel-tempel Udah banyak Kalau berdiri Gak pake baju Maaf ibu-ibu Badannya udah bengkok Nah Begitu disumber Orang pake ninja Keluar kan Adrenalin Awas lu Gitu Wah Saya ganggu Ini saya ganggu asli Saya tempel Kebut-kebutan dalam kota Saya gak pengen nyusu Saya cuma pengen dia gerah Ganggu terus Setengah roda Mundur lagi Setengah roda Mundur lagi Ters aja Ganggu terus Dengan mesin yang dibuka-buka Wak 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 Gitu Supaya dia panik Lihat kiri kanan Lihat kiri kanan Tiba-tiba saya nanggulah di kiri Tiba-tiba saya nanggulah di kanan Terus aja Saya ganggu Sampai akhirnya dipati ukur Dekat rumah Arahnya searahnya Barang lucunya Terus Terus sama-sama Jadi gila-gilaan Terus tengah kota Kebut-kebutan Sampai dipati ukur Lihat ada celah Memang pas-pasan Dia mau turun ketiga Dari empat Saya turun duluan kedua Saya tutup jalannya Nah akhirnya dia Kejepit diantara mobil Saya bilang Mampus lu Saya pulang ke rumah Saya ikut Terima tamu Dan sebagainya Saya bikin kopi Dan sebagainya Beres pulang itu Saya pulang Ke Salah saya tamu itu pulang Ingin kembali ke masjid Mau anggil Iya juga ya Ngapain juga Di rumah gak ada ngapa-ngapain Jam tiga kurang seperapat Itu saya kebut-kebutan lagi Dari rumah Menuju masjid Kawan-kawan sedang itikaf Masuk Kebagian komat Saya masih kebagian komat Tapi masjid penuh Luar biasa Saya kebagian paling ujung Paling ujung Jadi kalau ini Imam Saya kebagian Sebelah kanan Imam Paling ujung Belakang 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 saya tembok Ini kosong Depan ini semua penuh Sampai depan Ini pintu masuk Sebelah kanan Mungkin tempatnya Hanya tiga Tempat kosong Oh Pak Bar Asar biasa ya Eh asar Betul Tidak berbunyi kan Imam ya Jadi cuma dalam hati Doang if itah beres Tiba-tiba ada orang Masuk masjid Dengan tergopo-gopo Kemudian Baru niat Sudah ribut Ini orang Kenapa Orang gila Kayaknya Lebih tinggi dari saya Mungkin setinggi Ustadz adalah Begitu Allahu Akbar Ini ngebuka Itu sikunya Tepat di muka saya Saya sampai Mundur Nempel ke tembok Ke belakang Kenapa ini orang Saya gak mau Keganggu Saya bilang dalam hati Saya gak boleh Keganggu Saya gak boleh Keganggu Saya picingin mata sedikit Saya lihat Karpet saja Gak mau lihat ke dia Saya gak mau Lihat ke orang itu Ribut Sekolah orang itu Sholatnya Saya gak mau dengar Saya bilang Saya gak mau dengar Tapi Begitu imam bilang Allah Itu orang itu Seperti membalap Allah Sud duluan Samiya Allah Sud duluan Ini orang Mau kemana Gitu kan Dia Sujud Paling parah sujud Begitu Allah Sujud Sujudnya Ngebuka Tangannya Tangannya Ngebuka Udah duluan Tangannya Ngebuka Di sebelah saya Kepala orang Di depan saya Ada siku dia Belakang saya tembok Kebayang gak Saya sujud Seperti Apa ya Seperti pistol air Yang kecil Terlengkuk gitu ya Didepet-tipet Oh Oh Rokat satu Saya belum sadar Rokat dua Beres Saya baru sadar Oh 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 Akbar Apa bener Ini tadi saya Yang kebut-kebutan Naik motor Dibayar kontan Allah Saya bilang gitu Astagfirullah Haladzim Astagfirullah Udah aja Semenjak Rokat dua Beres itu Saya bacaan Ngaco Udah Udah gak ada Bacaan sholat Yang ada Astagfirullah Haladzim Ini bener Dibayar kontan Allah Astagfirullah Masa sih Dibayar kontan Sembilan tahiyah Astagfirullah Masa sih Dibayar kontan Halo Wakbar gitu Iya Asli Setelah saya sholat Saya gak Ngerjain Wirid Yang bisa saya rajin Doa Yang bisa saya rajin Saya tinggalin Saya nongkrong Di depan masjid Selasar masjid Ngelamun Ini bener Ini bener gitu Allah Dibayar kontan Kebetulan Amir rombongan Keluar Nyamperin saya Eh Ngelamun Kenapa ngelamun Kenapa ngelamun Kenapa ngelamun Enggak Pulang mirah Eh Bukannya mau ikut Sampai akhir kegiatan Sayang itu ambillah Bumpung lagi disini Enggak Pulang-pulang Pulang aja Tapi kemudian Dua hari kemudian Saya ketemu Mereka keluar dari masjid Setelah tiga hari Saya nemuin mereka Di hari Berikutnya Setelah mereka pulang Saya bilang gini Karena udah kenal ya Jadi gak tanggung Saya bilangnya Eh Bro Antum ini kayaknya Rombongannya dicintai Allah Jadi Sampai terjadi Begini Nyata Saya ceritain Saya kebut-kebutan Aik motor Dan saya dijepit langsung Oleh orang di sebelah Yang gila Sholatnya gitu Dibuktikan langsung Oleh Allah Ini kalian kayaknya Rombongan yang betul-betul Dicintai Allah Sampai saya dibuktikan Seperti ini langsung Atau Karena dia teman saya Karena dia teman deket Atau Kayaknya rombongan Antum Jin semua nih Jin semua nih Kalau jin juga Nyata juga kan Biasanya Bikin jawaban Biasanya sekolah nyata Gitu kan Saya bilang gini Oke lah Saya akan ikut Untuk membuktikan Bahwa ini Rombongan ini benar Atau tidak Saya harus ikut tiga hari Saya ikut tiga hari Tiga minggu kemudian Gitu Gitu Ceritanya kurang lebih Kayak gitu Luar biasa ya Sampai ada foto Ngelap Ngelap masjid Tanpa belajar Menikmati kehidupan masjid Mengkecilkan diri Akhirnya yang dulunya Ya Yuki yang sombong Yuki yang sombong Yuki yang keras kepala Belajar bersihin WC Masjid Amin ngasih tau Kalau hati pengen lembut Sikat itu WC Sikat WC Kalau hati pengen lembut Beresin sendal-sendal Beresin sendal-sendal Gitu kan Jadi akhirnya Belajar hikmat Tapi asik ya Asik ya Bukan asik lagi Ajaib Ajib bener Saya kecanduan Karena Saya sebetulnya malu bilangnya ya Nanti saya dibilang soal suci lagi Soal dapat rahmat dari Allah Tapi itu nyata Setiap pulang berkelakuan seperti itu Itu selalu ada keajaiban dalam kehidupan saya Sangat-sangat nyata Gak cuma buat diri saya Buat otak saya Buat hati saya Tapi buat istri Buat anak Buat orang tua Bahkan berpengaruh besar Luar biasa Siap Oke Ustaz Ransi Kalau denger ceritanya Kang Yuki ini kan Harus dijatuhin dulu gitu ya Kalau misalnya kita mau Mau ketemu sama Allah itu ya Harus di Apa ya coro dene Kalau bos ojo dene Di Blesak kayak disini gitu loh Kayak di Sampai kemudian Ya 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 Harus seperti itu kah Hijrah itu harus seberat itu kah Oke Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya termasuk Dulu penggemarnya pas band juga Saya dulu bandnya Pasar-pasar juga ini ya Pasar juga ya Saya dulu Drummer ya Drummer sudah Ikut kompilasi Mau rekaman ke Jakarta Tapi Alhamdulillah Tidak jadi Iya Ketika masih ngeband Dulu Jaman saya SMA SMP Itu kita biasa Ada Ada semacam festival Itu ya Kalau di kampung saya Kalau mau menang Pakainya Jengah Andalan ya Mau menang Festival Jengah Sampai Keluar Dream Theater Dream Theater Biasanya Lebih berat Saya Dulu Mengoleksi ya Lagu-lagunya pas band Beli kasetnya Mesti dulu begitu Alhamdulillah Saya tuh Ketika dihubungi Sama teman-teman PPPA Ustadz Bisa gak Jadi pembicara Bareng Kang Yuki Pas band Oh bisa Bisa Dibisah Dibisahin Bisa Bisa Sama Sama Kang Ucai Kemarin juga Itu juga Saya mau bikin tulisan Judulnya Jengah Oh menarik itu ya Jengah Sama Maksiat Maksudnya Kang Ucai juga sama Kasusnya ya Beda dikit Beda dikit ya Sama banyak Siap Gitu Ustadz Apakah hijrah itu Harus begitu Ini hadis Luar biasa Hadis ini Riwayat Imam Matrimizi Kemudian Dinukil oleh Ibnul Jauzi Dalam kitabnya Dhammul Hawa Derajatnya Hasan Datang seorang laki-laki Kepada Rasulullah Kepalanya bercucur darah Jadi Datang laki-laki Kepalanya bercucuran darah Datang kepada Nabi Nabi tanya Kenapa kepalamu Ya Kata laki-laki ini ya Rasulullah Tadi di jalan Aku melihat wanita Cantik sekali Karena dia cantik Aku melihat Sampai lupa Depan ku ada tembok Jadi Kejedot tembok Sampai Bercucuran darah Ada yang mau praktek Kira-kira kerasnya gimana Itu keras banget Kan betul ya Mau coba praktek Dibayangin aja Dibayangin aja dulu ya Kita kan kalau Kejedot itu kan Gak berdarah Biasa aja Ini saking kerasnya Ngelihat wanita Saking cantiknya Itu Kejedot tembok Sampai bercucuran darah Tapi gak ada Kemudian Nabi bilang Dasar mata keranjang Gak ada Ini Nabi luar biasa ya Gak ada Nabi bilang Dasar mata keranjang loh Gak ada Nabi bilang apa Hadis ini luar biasa Inna allaha azzawajalla Iza arada bi'abdin khairan Ajjalalahu uqubatahu fid dunia Luar biasa Inna allaha azzawajalla Sesungguhnya Allah Iza arada bi'abdin khairan Kalau Allah menginginkan kebaikan Atas seorang hamba Kebaikan Dunia maupun akhirat Ajjalalahu uqubatahu fid dunia Allah segerakan Balasan dosanya di dunia Kayak balap-balap tadi loh Maham ya Kan dosa ini kan Ngece-ngecein orang gitu kan Betul-betul Sama sebenarnya Saya juga Kayak ada lampu merah Kok ada parkir sebelah saya Mobil Geng-geng Woh Kerjain ya Kerjain Kebetulan kan saya bawanya akor Woh Manual 2.400 cc Woh Raja jalanan pokoknya Tapi balasannya tunai Kalau Allah menginginkan keatas kita kebaikan Ya 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 Tuh Jadi Kalau Kita bikin dosa Kemudian Allah langsung berikan musibah Peringatan Teguran Celakaan Ya Kemudian kita lagi sholat Ada orang lajunya Kayak ngebut juga Itu salah satu Tapi bukan semua Oke Tidak semua orang Kemudian Bila Allah inginkan kebaikan atasnya Dia harus tertimpa musibah Tidak semua orang Oke ya Tidak semua orang Hadis yang lain Riwayat Imam Ahmad Nomor 17.438 Kata Syekh Albani Derajatnya sahih Apa kata Nabi Berbeda dengan yang pertama Tapi itinya sama Apa kata Rasulullah Allah kalau menginginkan kebaikan Atas seorang hamba Ada sahabat yang bertanya Asalah itu apa ya Rasulullah Rasulullah menjawab Allah bukakan pintu hatinya Untuk beramal soleh Dan Allah wafatkan Di dalam kata beramal soleh Luar biasa Saya punya kenalan GMnya PT Bada NGL Indonesia Dia cerita Waktu di Amerika Uang sakunya Satu hari 80 juta Uang saku Oke Perhari Perhari Uang saku beda sama Gaji Betul Orang ini Sampai hari ini Masih kaya Perbulan satu tokonya 50 juta gaji Pernahapannya Dia punya 6 toko Kali ini aja Rumahnya 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 lebih besar Dari areal Mesjid Jogokarian Tiga tingkat Cuma dua orang Di dalam rumah Amin Kaya sekali Punya rumah banyak Tapi Alhamdulillah Tidak kena musibah dulu Ini sedang menyampaikan Artinya orang hijrah Tidak melulu Karena musibah Ada orang hijrah Memang Ada asbab lain Ada penyebab lain Dia kemudian bisa berhijrah Kalau bahasa saya Saya kehilangan nenek saya Baru saya bertobat Kalau saya selalu cerama Sampaikan Jangan sampai Allah ambil Hal yang kita cintai Kita baru bertobat Jangan tunggu ditegur Baru bertobat Kita ini kan Nunggu ditegur nih Baru bertobat Matanya sakit Baru sadar Kakinya sakit Baru sadar Ya Jelakaan Baru sadar Wangkrut Baru sadar Ngelirik terus ya Sabar ya Kang Yuki Ajar ya Atrik nanti Kalau tiga kali Terus Bentar Ambil nafas dulu ya Cerama sama Ngeband beda ya Beda rasanya ya Lebih grogi ya Lebih grogi gak Lebih seneng Lebih seneng Lebih seneng Kabar gembira Kita masih kabar gembira Betul Luar biasa Jadi Orang hijrah Kebetulan Kang Jadi Kebetulan Saya itu kenal Beberapa artis Kemudian dekat Masyid Suhada Itu kan sama Anissa Anissa Rahma Itu ya Sebenarnya sama-sama aja Cuma kalau ini Ini kayaknya udah senyum-senyum Ini sebenarnya ya Amin 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 Ya Jadi Begini Apa ya Jalannya itu beda-beda Ada memang orang itu berhijrah Karena dia sudah tertibu Dapat cobaan banyak Tapi ada pula orang berhijrah Tidak terkena musibah Betul Tidak terkena musibah Lihat Tengku Wisnu Betul Artis hijrah Betul Tapi dia tidak kena musibah yang besar Alhamdulillah Kaudarullah Bertobat Melalui wasilah dia berhijrah Banyak orang ingin berhijrah Ya Istrinya Siren Sungkar Dikit-dikit-dikit-dikit Ikut berhijrah Ya Banyak Begitu loh Saya kok lupa nama beliau ya Tapi rata-rata Saya kan betulan Ustadz Abdul Soman selalu cerita Kalau di Jakarta gimana Akhirnya di Jakarta itu Ada kumpulan Kajian artis-artis Iya betul Itu Ada kajian artis-artis Ya mungkin nanti di Jogja Boleh juga ya Kita buat kumpulan kajian artis-artis Begitu ya Gak usah artis Seniman 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 Aduh Seniman-seniman Oke betul-betul Betul Saya kebetulan Punya jamaah kajian Seorang arsitektur Istrinya dekat dengan istrinya Duta Selon 7 Oh ya Dia kepotokan Saya bilang Mas Diajakin kaji itu Duta Sudah istrinya sudah diajak Mudah-mudahan Amin Doain sama-sama Kang Yuki yang ngajak Amin insyaallah Insyaallah Pengen Mudah-mudahan Komporin lagi Kena lagi Tabungan Ini luar biasa Jadi ada orang Diuji dulu Dicoba dulu Dikasih musibah dulu Baru berhijrah Ada orang memang Dapat kesempatan Begitu loh Allah memang beri kesempatan Kesempatannya Beraneka macam caranya Jadi Tidak melulu Orang itu hijrah Harus dapat musibah Ini penting pertama Yang kedua Jangan salah paham Ada anak muda Zaman Zaman now Ya Kang Nanti kalau bikin lagu lagi Berarti albumnya Zaman now Mudah-mudahan Kalau gak malu Tiga belas ribu Lapan ratus lagi Saya dari awal itu Nyimak banget Sama kemarin Kang Oce itu Nyimak banget Beberapa yang lain Tak simak Kenapa Banyak pelajaran Yang bisa kita petik Kadang tidak terdapat Di dalam buku Adanya dalam Untayan kata-kata Orang yang baru berhijrah Dan itu mahal Betul Saya kemarin itu Ada yang nanya Ustadz bagaimana Supaya istiqomah Saya cuma tahu dari buku Dan dari pengalaman saya Tapi waktu itu Kang Oce bilang begini Saya kalau boleh Dari versi saya Kalau mau istiqomah Dalam berhijrah Merasa punya kontribusilah Untuk Islam Oh betul Kadang-kadang Yang menguatkan kita Sebagian karena Merasa punya tanggung Jawab Oh saya harus jadi MC Jadi saya harus rapi Betul 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 ya Karena dituju Jadi ketua Ketua angkatan muda Jogokanian Misalkan ya Harus jadi panutan Betul Terpaksa lama-lama Biasa Betul Itu loh Jadi cara Allah Agar kita hijrah itu Beraneka macam Banyak caranya Dan tidak pernah Disangka-sangka Tapi yakin Setiap musibah Yang datang kepada kita Pasti Allah Menginginkan kebaikan Setelahnya Pasti Yes Di antaranya ya Kang Yuki sudah sampaikan Ke kita panjang lebar Betul ya Alhamdulillah Nari awal Saya simak banget Jadi saya Oh ini luar biasa Jadi untuk kita nih Yang bukan artis lah ya Kita ini kan Taubatnya gak sulit-sulit Amat kan ya Karena bukan artis Begitu loh Kalau artis ini kan Taubatnya susah Betul Kang ya Insya Allah Enggak juga Taubat mesti Tinggal taubat aja Tidak minta Alhamdulillah pasti gak sih Kalau gak mungkin Jadi Karena apa Ini penting Ya Orang Hebat di bidang Apapun Itu butuh Dosis yang juga besar Oke ya Orang Dia seniman hebat Pemain sinetron hebat Pedagang hebat Pebisnis hebat Seorang ustad hebat Butuh dosis besar Dosis tinggi Untuk menyadarkannya Butuh dosis besar Dosis tinggi Untuk menyadarkannya Saya punya teman Dia punya karya Satu karya Harganya 10 miliar Orang kaya Dia ngasih Apa Dia apa Dia itu orang kaya Hidupnya glamor Kemudian Allah Beri dia ujian Ujian dia ini Kemudian Membuat dia bertobat Ada yang begitu Tapi ada pula Modelnya kaya GM tadi Tidak dapat musibat Tapi sudah bertobat Tapi nih Bentar Ada kadang kita salah paham Bahwa orang berhijrah Harus berjihad Jihadnya juga Salah makna Ingat Di Indonesia Negara yang damai Seperti ini Jihad dalam makna Perang itu Tidak ada Yang ada Jihad dalam makna Bersungguh-sungguh Belajar agama Bersungguh-sungguh Mengamalkan Perintah Perintah agama Dikerjakan Bersungguh-sungguh Meninggalkan Larangan agama Bersungguh-sungguh Menyampaikan Perihal agama Kang Yuki Jauh-jauh dari Bandung Bandung Ya Naik kereta api Sampainya subuh tadi Ini sampai hari ini Masih bersungguh-sungguh Menyampaikan tentang Islam Lakita ini Dituntut bersungguh-sungguh Untuk datang kan Saya Kang Pada subuh itu Ngisi kejen tafsir Satu jam setengah Kurang lebih Ya Jam tujuh Sampai jam lapan Saya ngajar Jam setengah Sembilan Sampai setengah Sepuluh Saya ngajar lagi Jogja Bolik Dekat Ispak Kalau jam tujuh tadi Kilometer tujuh belas Jakal Kemudian Jam setengah Jam sepuluh Kurang lima belas Sampai zuhur Di Nurul Asri Kajian duha Kemudian habis zuhur Ada acara Kemudian Sebelum berbuka Kajiannya Satu jam lebih Di Mesjid Al Marhamah Jadi Gebang Kemudian Taraweh tadi Di Almutakin Almutakin Dekat UGM itu loh Saya gak Taraweh tadi Tarawehnya nanti jam 2 aja lah Demi ngejar ke sini gitu loh Jadi Saya sebenarnya Bukan pamer Bukan Saya cuma Pengen sampaikan Bahwa kita semua Harus totalitas Dalam apapun Yang kita lakukan Tadi kita ngobrol Sama Kang Yuki Ini loh Foto Bagaimana di Gunung Kidul Itu kajian Saya lihat kan Tepus itu Jamaahnya 2500an Dan itu bukan Tablik Akbar Oke Dan itu kajian rutin Dan itu kajian rutin Seminggu sekali Di Semin itu ribuan Di Semanu itu 800an Ustaz kok tahu Kebetulan saya ngisi disana Di Praciman Toro Ya Ngelipar dan yang lainnya Dan itu rutin Seminggu sekali Saya tanya ke Panitia Apa yang menyebabkan Kemudian kok Jamaah bisa begini Rupanya Rahasianya apa Totalitas Panitia Oke Ini pembicara ketiga Sepertinya sudah tidak sabar Sepertinya ingin segera naik ya Sebentar ya Sebentar ya Nanti nanti Tunggu 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 Sebentar Itu ya Jadi diperlukan totalitas Totalitas dalam berbuat Siapapun kita Dimanapun kita Apapun kita Totalitas Kita sebagai pendengar Jadilah pendengar yang totalitas Kata para ulama Pendengar yang totalitas itu Cirinya apa Dia bawa buku Dia bawa penah Ini Bisa senyum Pantesan depan sendiri Biar dinilai bagus Berdengar yang totalitas Bawa buku Bawa penah Panitia yang totalitas Menyiapkan panggung Ada buah-buahan Ada minuman Ada meja Ada kursi Ada mik Hat-trick Terima kasih teman-teman Bawa acaranya gantung Katanya kalau di Puji gitu Dikasih hadiah Satu mangkuk buah-buahan Silahkan Nggak Kita harus totalitas Nah Jadi ustaz Juga harus totalitas Betul Kita harus totalitas Surat Al-Ma'idah Ayat 27 Kita kan belum baca Al-Quran Dari tadi nih Iya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Audhu billahi minasyaitonirrojim Watslu alayhim Naba abnai Adama bilhawqa Inqarraba Qurbana Fatuqubila Min ahadihima Walam yutaqabbal Minal akhar Qala laaktulannak Qala innama Yataqabbalu Assalamualaikum Minal mutakin Al-Ma'idah Ayat 27 Watslu alayhim Naba abnai Adama Bilhawqa Watslu Waksus Ayuhal rusul Linnasi jami'an Ceritakan Wahai para nabi Dan rusul Kepada seluruh manusia Naba abnai Adama Bilhawqa Dua putra adam Qabil Dan Habil Idhqor Rabakur Bana Ketika dua orang ini Berkurban Fatuqubila Min ahadihima Kurban yang satu Allah terima Kurbannya Habil Kurban yang satu lagi Allah tolak Kurbannya Qabil Kata ulama tafsir Kenapa kurbannya Habil diterima Totalitas Kenapa kurbannya Qabil Allah tolak Formalitas Saya kalau Kajian Terus orangnya bikin poster Saya cembrut Saya protes Mas Besok kalau bikin kajian Tolong poster saya Fotonya jangan cembrut ya Saya kalau bisa Fotonya senyum Sebentar Kan gak enak banget Oh cukup karya Aman kok Senyum Senyum Ya siapa tau loh Nanti Ntar kapan-kapan Kita undang lagi Mohon maaf Lagi sibuk Ternyata Gara-gara Itu foto legendaris Oh foto legendaris Tau fotografernya siapa Siapa Ustaz Awan Abdullah Wah luar biasa Jadi saya itu belum mandi Gitu ya sore hari Kata Ustaz Awan Ustaz minta fotonya Untuk apa Untuk kajian Saya kayak mana nih Ustaz Udah mandang kesana Iya Siap Berarti itu apa adanya Maksudnya Ayo Jadi Ini penting Jadi kalau kita Sudah Allah beri jalan Ada Allah kasih jalan hijrah itu Dengan cara dapat musibah Ada Allah beri jalan itu Tanpa musibah Sudah Allah beri jalan Totalitas Selada jalan itu Karena kalau kita Hanya formalitas Yang penting datang Yang penting sholat Yang penting ngaji Nanti kita bisa gagal Sebagaimana gagalnya Anak Nabi Anak Rasul Ciptaan Allah Yang mendesain Allah Bahkan kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Manusia yang paling ganteng Di muka bumi itu Nabi Adam Kenapa Nabi Adam langsung Didesain oleh Allah Allah yang buat Nabi Yusuf Gantengnya setengah Gantengnya Nabi Adam Bayangkan Yang ngajarin Nabi Adam Siapa Allah Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 32 Ayat 31 Yang ngajar Nabi Adam Siapa? Allah Allah yang mengajarkan Nabi Adam Kurang hebat apa? Coba Yang mendesain Nabi Adam Allah Yang mengajarkan Nabi Adam Allah Yang ngomong langsung Manusia pertama Artis kenapa Medan Medannya kan berbeda Kalau kita ini kan Mau taubat Nggak ada yang peduli kan Gitu loh Kalau artis Mau taubat kan Banyak yang narik lagi Ah yulah kang Minum lagi kita Minum Minum Dulu Nggak gratis Sekarang gratis Mungkin begitulah Kurang lebih Insya Allah Kalau saya sih Sebenarnya sederhana aja Dulu kan Jadi bagian promosi setan Berapa tahun Tunggu Ben Tuhan 25 tahun Bagi yang promosi setan Kalau sekarang tahu agama Cuma sholat doang Cuma zikir doang Nggak kebayar Ya Ibarat saya pernah Merusak satu rumah Pindah ke rumah tetangga Saya rusak juga Pindah ke rumah tetangga Saya rusak juga Terus saya Hijrah Terus saya diem di masjid Rumah-rumah yang rusak Itu mau saya apain Ya Jadi kalau saya Cuma sholat doang Cuma tahajud doang Gimana mau ngebayar Kesalahan-kesalahan saya Saya harus mau Harus mau bermujahadah Mau berjalan-jalan Mau keling-keling Ketemu orang Ketemu apa Mudah-mudahan dengan ini Allah meridoi Apa yang saya kerjakan Gitu Itu kalau saya saran Itu semua Apa Pens-pensnya Pas Ben itu Dikumpulkan lagi Didakwahi Itu udah dilakuin Sama Sama Kang Yuki Udah ya Insya Allah Mari kami Jalan ke kota ke-7 Terakhir kota ke-7 Eh kota ke-7 apa kota ke-8 Ya insya Allah ke-7 apa kota ke-8 Bulan ini Mula-mula kota ke-9 bisa Sebelum Buasa Kalau biasanya ada bank Bank biasa gitu ya Ada bank syariah Sekarang ada pasar biasa Pasar hijrah Amin 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 Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Kayaknya ada disini Pensnya Pas Ben Ada ya Mana pensnya Pas Ben Ini Oh iya bener Aduh Baik Kita nanti akan Buka tanya jawab Silahkan kalau ada pertanyaan Mungkin kalau ada yang mau nulis-nulis Silahkan bisa ditulis juga Ada apa namanya Kertas yang nanti bisa disampaikan Gitu Kalau mungkin yang Ihwan Atau yang putra-putra Ada yang mau ingin bertanya Langsung Silahkan bisa langsung Angkat tangan Cung Ada yang mau nanya Langsung Satu Ada lagi Cukup Satu dulu Dua Satu lagi Boleh Cukup Dua dulu Tiga Oke Satu yang depan Dulu Ini Saya pakai handphone ya Untuk nyatet ya Cik Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abu Dari UIN Sunan Kalijaga Abu Mas Duna ya Abu Abu ya Siap Mas Abu silahkan Dari UIN Sunan Kalijaga Mungkin saya lebih Tertariknya kepada Hijrahnya Bang Yuki ya Tadi kan kita mendengar Kisah hijrahnya gitu Saya ingin Mendengar dampak Daripada hijrah itu sendiri Mungkin Tadi kepada fansnya Yang kedua mungkin Kepada teman-temannya Karena kita tahu Kalau orang udah hijrah itu Udah-udah berubah itu Otomatis Mereka itu bakalan Mendapatkan Tantangan-tantangan sendiri Apalagi Kayak di klub-klub malam Dan lain sebagainya gitu ya Jadi Bakalan ada Tantangan-tantangan yang Luar biasa Yang mungkin Bang Yuki dapatkan Mungkin bisa diceritakan Kepada kita-kita Yang ada disini Yang juga mungkin Baru hijrah gitu Pengalaman Oke Berbagi pengalaman Mantan anak band juga Soalnya Ya kan Abu Siap ajar ya Terus lanjut Kita pindah lagi Dengan siapa namanya Cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Roni 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 dari Dari UGM UGM Silahkan Ustad Bang Yuki Mau tanya Sebenarnya Saya juga suka musik Saya suka nyanyi Tapi meskipun saya gak punya band Tapi saya suka nyanyi Saya suka ngafar lagu Solo karir ya Alhamdulillah Bagus lah kalau begitu Sebenarnya Saya mau tanya gini Apakah ketika saya hijrah Itu artinya Saya benar-benar harus meninggalkan Itu semua Seperti itu Apakah benar-benar harus saya stop Baru saya bisa dikatakan Bahwa saya hijrah Dengan totalitas Seperti itu Ya terima kasih Baik Ini anak-anak band Banyak loh ternyata Solo-solo ya Solo Hai Aduh Kenal lagi saya Yuk Yang ketiga silahkan Aduh ini kenapa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibtisam 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 Siap Dari Uwin Siap oke Dari Uwin juga Saya mau Sebetulnya pertanyaan hampir mirip Sama pertanyaan yang pertama Jadi Yang pertama bagaimana Kang Yuki Di lingkungan yang Anak band itu Apa namanya Memberikan warna baru Ketika dulu sebelum hijrah Dan sekarang Setelah hijrah Karena Kang Yuki kan masih Masih Apa namanya Masih main band Saya juga pernah lihat Kemarin yang terakhir video yang Apa dari Bukalapak Kalau gak salah Itu ada Sisipan-sisipan Yang beda sebelumnya Nggak pernah saya dengar Kemudian disitu ada Terus yang kedua Kalau boleh tanya Apakah ada Sosok yang menjadi Inspirasi Dari Kang Yuki Untuk kemudian Bisa hijrah Ya Gak nanya single religi Siapa tau Kang Nanti Yuk Kang Yuki dulu nih Silahkan Dampaknya gimana Kang Sama fans-fans Basar-basar Dan juga teman-teman Memang Kita gak bisa Gak bisa berharap Gak bisa berharap Dapet Tanggapan positif Atau negatif Atau apapun lah ya Orang mau bilang apa gitu Karena Buat saya Saya bosan sudah Hidup dalam Dalam gelap Hidup dalam berantakan Hidup Hidup di rumah tangga yang Pulang ke rumah Berantem dulu sama istri gitu Terus Anak-anak saya bandel Luar biasa Anak saya Yang nomor tiga itu Waktu jaman SMA Selalu bikin ulah Di sekolah itu Per dua minggu Saya dipanggil kepala sekolah Rutin ya Iya rutin ke sekolah Kan malu Kiranya jadi kenal Jadi baik Dari SMP Dari mulai SMP Saya tiap Dua minggu sekali Dipanggil ke sekolah Kalau enggak kepala sekolah Wakil kepala sekolah Kalau enggak guru BP Kalau enggak Apa lagi Wali kelas Datang ke rumah Memalukan Kenapa bisa Berantakan gitu Karena emang Tadi saya Saya tidak ada dalam Perkara agama Yang benar Hidupnya gak ada dalam Perkara agama yang benar Ketika saya hijrah Semuanya Berubah total Menjadi indah Anak saya yang tadinya Tukang bikin ribut Sekarang jadi ikut ke masjid Ya Dulu Sebelumnya Saya gak pernah Terus terang Saya gak pernah Ngajak dia ke masjid Kenapa Kalau saya bangunin Subuh Kang bangun Jawabannya begini Kayak orang ajak berantem Gue begandang Tunggal lu Gitu Jadi daripada Saya kelepasan Saya tonjok dia Lebih baik Saya cuman begini aja Tinggalin Tinggalin Terserah Dia mau bilang apa Tapi saya udah gak ada Begitu saya hijrah Begitu saya mulai rajin Saya mengerjakan Tiga hari Keluar Masjid Tiga hari dimana Tiga hari dimana Kadang-kadang lebih Keliling Kemana-mana Gitu kan Kalau teman-teman Di jamaah Bilang Menolong agamanya Allah Suatu saat Saya pulang ke rumah Mereka Jam Empat Kurang Kurang lebih Jam empat Kurang seperapat Adan di waktu Di Bandung Jam empat Lebih sepuluh Jam empat Kurang seperapat Anak saya berjejer Sudah pada cuci muka Sudah pada wudu Pada duduk di kursi Begini nih Pada duduk di kursi Begini Tujuk-tujukan Lu yang bangunin Bapek Lu Lu Kebayang gak Saya lihat tadi kamar saya Di atas Ngelihat Saya nangis Siapa yang bangunin mereka Siapa yang membetulkan mereka Allah yang membetulkan mereka Kenapa Allah membetulkan mereka Karena melihat Bapaknya berjuang Untuk membetulkan diri Ya Jadi kalau orang lain Mau bilang Syuki sok Belagu Sekarang ngomongin agama Ah Perlui amat Yang ngerasin hidup Gue bukan lu Ya Betul gak Ada orang yang bilang Syuki so Arab-Araban Sekarang Pake peci gak pernah lepas Pake baju panjang-panjang Terus putih-putih Gini-gini Ah peduli amat Yang ngerasain Gue hidup Sayang Allah Mbak gue Bukan lu Ya Singkat kata Kita gak perlu Mikirin Orang mau bilang apa Karena yang ngerasakan Begitu hijrah Begitu nikmat Dalam kehidupan Itu kita sendiri yang ngerasain Anak istri kita Jadi bener Ibu saya Keras kepala itu Sekarang udah ngaji Saya gak pernah Kasih tau Ibu saya Mah Ngaji dong Mah Suatu Gak pernah saya gak berani Terus terang saya gak berani Saya takut Kalo ngomong sama ibu saya itu Ibu saya itu Keras kepala orangnya Jangankan ngajakin Ngaji Mah Udah waktunya adan Ah kamu usah ke nem Ah yaudah Depan sekitati diem aja Suatu saat Saya pulang Pulang kegiatan masjid Pulang ke rumah Saya canggih-canggih Ibu saya Sengaja mau cium tangan Suatu sore Asar Jam tiga lebih Belum asar Saya nyari Dia naik ke kamar Ke atas Pengen cium tangan dia Udah pake mau kena Dia lagi ngaji Saya langsung Lemes Saya gak jadi cium tangan Saya balik ke masjid Saya wudhu Saya nangis di masjid Allah terima kasih Ibu saya dirubah Ya Kan nikmat sekali Ngapain kita musik-pusing Bikin orang Mau ngomong apa Mau ngomong apa Masuklah ke dalam agama Dengan benar Kalau masuk ke dalam benar Insya Allah Diurus sama Allah Kalau belum diurus juga Berarti ada yang salah Gitu aja Mudah ya Kenapa gue gak diurus-urus Berarti lu agamanya Masih setengah-setengah nih Masih kayak tadi tuh Kata Pak Ustadz bilang apa Formalitas doang Kalau formalitas Siapa sih Gak akan diurus Tapi kalau Insya Allah Insya Allah gak mungkin Allah mah gak mungkin Tega Membiarkan umatnya Menyembah-nyembah Minta ditolong Gak ditolong Gak mungkin Pasti tolong Ya Itu yang pertama Yang kedua Tadi Solo karir Yang terakhir ya Yang tadi sekalian Oh yang sekalian Yang masih nyambung gitu Itu Apa tadi ya Ya Bagaimana kemudian Orang-orang di sekitar Teman-teman Terus kemudian Sosok inspiratif Ya gitu Jadi Orang-orang sekitar ini Saya diajarkan oleh Ustadz saya Bahwa Manusia itu Di Di Rohimi Allah Itu Representasinya Dari ibu Representasi Dari rohim Allah itu Ibu Tapi kita melihat Ibu itu Allah ngasih tau Begitu Kita melihat Fokusnya pada ibu aja Lupa pada Allahnya Nah Ustadz saya Mengingatkan Contoh rohim Ibu Itu Adalah Seorang yang Penuh kasih Kita ditolong Waktu kecil Di usap-usap Dibgendong Kehujanan Ditopiin Dipayungi Walaupun ibu Halus kehujanan Itulah contoh rohim Allah itu rohimnya 1 banding 70 Kata ustaz saya Kata ulama saya 1 banding 70 Dengan rohimnya ibu Jadi ibu itu Cuma representasi Dari rohimnya Allah 1 banding 70 Kebayang gak Kita punya kantor BNI Cabang Kaliurang Paling segede apa ya Besarnya ya Udah pernah ke kantor Cabang Kaliurang Mungkin paling juga Segede Ruangan itu ya Ya gitu Coba lihat ke BNI Pusat Di Jakarta Berapa blok Itu di Setiap budi Ujungnya Pejombongan Sampingnya Kali apa itu Lupa Sampai hampir masuk Ke daerah Kebun Kacang Eh Apa Ya Daerah Kebun Kacang Belakang situ Kotak segitu Berhektar-hektar Puluhan hektar Bangunannya Berapa puluh tingkat Kalau membubar pekerja Itu ribuan orang Ya Kalau lihat kantor Sabangnya kan Cuma segede apa Dikali orang Cuma dua pekerja Tiga pekerja Empat pekerja Dua satpan Dua teller Paling cuman ya Satu kepala Kantor Perbandingannya gitu Rohim itu Rohimnya Allah itu Dengan rohim ibu kita Seperti itu Perbandingannya Jadi Allah itu Rohimnya luar biasa Kalau Kita sadar Pada rohimnya Allah Kita sudah selayaknya Juga Menghormati orang lain Dengan cara Kan kita gak mungkin Kita misalnya Taruh lah Ke Pak Ustaz Wah Pak Ustaz ini Ngehe nih Gini 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 Ibunya sekitar tiga Ibunya sekitar tiga Ya Itu baru contoh satu Kasih Satu rohim nilainya Kalau 70 rohim Saya kledekin Ustaz Nah Ustaz ngehe nih Belagu nih Bagaimana Kecewa gak Allah Kecewa Apa yang terjadi Kalau kecewa Saya bisa dicelakakan oleh Allah Nah ini Bagaimana Kisah kasih ini Memacu Memacu saya untuk Yuk kita keliling Kita keliling tebar kasih Kita keliling tebar kasih Bukan menggurui Bukan Saya benar kalian salah Bukan Tapi Ayo 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 Kita saling tolong Yuk kita saling bantu Ayo kita saling menjebatani Menemukan Allah Berkasih cinta dengan Allah Dalam ajaran agama Yang saya contohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Nah saya jadi gak punya idola yang lain Idola saya Cuma satu Nabi Besar Muhammad S.A.W. Saya juga keliling kemana-mana Ke fans club saya Selalu saya bilang Kamu sudah salah Kamu berapa tahun Menjadi fans mas ben Udah 20 tahun kang Lu salah Ngeidolin gua Lu tertipu Ngeidolin gua Lu harus mulai belajar Ngeidolin Bukan gua Tapi Mulai idolain Nabi Besar Muhammad S.A.W. Alhamdulillah Beberapa Pasar Beberapa fans Udah mulai Mereka cuek aja Ngomong Kang Sorry ya Kita udah gak nge-fans lagi Sama akang Sekarang nge-fansnya Nabi Besar Muhammad S.A.W. Hebat Gitu Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Emang harusnya itu Yang jadi fans Kita yang jadi idola kita itu Gak ada lagi yang lain Kalau nanti idola yang lain Cilaka kita Bagaimana kita nanti Di timbangan hari akhir itu Gak akan dibela oleh Nabi Bukan Bukan umatnya Nabi Karena kita nge-fans sama Siapa Mike Jagger misalnya Emang Mike Jagger bakal nolongin Nabi Besar lainnya aja gak nolongin Gitu kan Cuma Nabi Besar Muhammad S.A.W. Selain bisa menolong Umatnya Selain itu lah singkatnya Begitu ya Oke Ustaz Sekalian ini tadi Jawab yang Solo karir Apakah kalau kemudian hijrah itu Harus Totalitas Kita meninggalkan Eh Hati-hati teman-teman ya Kemudian harus meninggalkan Katakanlah Karena suka musik juga Dan sebagainya Apakah kemudian totalitas harus Keluar dari dunia musik itu Dan sebagainya Atau seperti apa Ustaz Kalau hijrah itu Harus totalitas Atau bagaimana Nanti silahkan Baca yang Buku yang lain ya Insya Allah Untuk sebagai tambahan Pengetahuan Saya pertama kali Hijrah itu bisa kuat Itu baca bukunya Jamil Az-Zaini Waktu itu Baca buku Yang Kalau hijrah itu Bertahap Kalau kita mau Hijrah Mulai dari yang Prioritas dulu Contoh Solat wajib dulu Sudah solat wajib Lima waktu Mantap nih Tambah solat sunnah Dikit-dikit Betul Saya dulu mengamalkan itu Tiga bulan pertama Itu cuma solat Solat lima waktu Di rumah Sudah bisa Mulai maghrib Isya di masjid Naik lagi Zuhur Ashar di masjid Yang paling sulit itu Nanti subuh Tapi kalau sekarang Enggak kok Gara-gara ada meme Mau mencari Calon suami idaman Cari ketika Solat subuh Akhirnya Solat subuh Masjid penuh Asar Zuhur asar kosong Jadi Saya Pribadi Memang Termasuk orang Yang menyarankan Untuk kita Yang dulunya Umum Saya dulu pernah Ikut element Body contest Jadi Nge-band Ikut element Body contest Begitu ya Sampai-sampai Begitulah Saya itu Tapi Tadi Saya termasuk orang Yang proses Ijarannya bertahap Tahap demi tahap Akhirnya Alhamdulillah Bisa Saya yakin Kang Yuki juga Enggak mungkin langsung Ceram Betul Kang ya Ada tahapan Dimana kita Memantapkan diri dulu Sudah mantap Sudah nikmat Sudah terasa nyaman Sudah mulai enak Ini berislam Mulai kita berbagi Itu namanya Tahapan demi tahapan Sama dalam Meninggalkan larangan Juga begitu Ingat Perintahnya Kita mengerjakan Yang maruf dulu Baru bertahap Kita meninggalkan Yang mungkar Dalam berislam Begitu Jangan kita hijrah Kemudian semua Yang wajib kita kerjakan Semua perintah Kita kerjakan Semua yang haram Langsung kita tinggalkan Nanti kita bisa Mohon maaf Enggak kuat Ibarat Melangkah naik tangga Melangkah naik tangga Kita butuh Anak tangga Peranak tangga Naiknya Satu 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 Tapi kalau kita naik tangga Lompat Baru hijrah Lompat Naik tangga Lompat Kemungkinannya dua Terpleset Atau kita Kakinya tidak kuat Artinya apa? Gagal Ustaz ada gak Orang lompat Terus sukses? Ada Ada Tapi itu Tidak seluruhnya Kebanyakan Butuh proses Jadi kalau hijrah Butuh proses dulu Mungkin begitu Kang ya? Masya Allah Tapi saya punya Rahasia sendiri Kalau soal itu Pengen ngerasain Allah Al-Hadi Dan Allah Al-Rosid Al-Hadi itu Mengajarkan Al-Rosid sama Mengajarkan Saya ngerti perbedaannya Setelah saya ikut Tiga hari Ikut tiga hari Pertama Al-Hadi itu Betulin saya Perkara Sahadat saya Kesombongan saya Keras hati saya Al-Hadi Tegur Setiap sholat Saya gak ke bagian tempat Allah Apa sih? Kenapa ini? Orang lain Ke bagian tempat Enak Kok saya gak ke bagian tempat? Tidur gak ke bagian tempat? Saya sholat malam Saya bilang gini Al-Hadi Saya sombong ya Kalau ingin menunjukkan Bahwa saya bukan Siapa-siapa Saya bukan Yuki Pasben Besoknya Masjid lancar kegiatan Dia ikut Tiga hari berikutnya Tiga hari berikutnya Bulan depannya Kan perbulan kegiatannya Ikut lagi Tiga hari Tikaf lagi Saya setiap Mau wudhu Selalu masalah Wudhu masalah Wudhu masalah Apa? Gini Terus Tiba-tiba Orang selesai wudhu Saya ke bagian paling belakang Torrennya habis air Jadi gak bisa ikut sholat Nunggu dulu Dua rokat hilang Baru saya bisa ikut sholat Allah Kenapa ini begini terus? Allah Saya kotor ya Saya bikin pengakuan Di tempat wudhu Di tempat yang kotor Saya bilang gini Allah Saya kotor ya Begitu mengakui Air semua pada lancar Saya lagi Di itikaf yang keempat Dari mulai berangkat Kami waktu itu Itikaf Ingat Di daerah Ciami selatan Jadi dari Bandung Pakai mobil Dari mulai duduk Itu semua orang Ngobolin riba Terus Saya gak mau tutup kuping Saya gak mau denger Orang ini ngobrol riba terus Sepanjang jalan Sudah beres Masuk masjid Kegiatan malam Dan sebagainya Pagi-pagi Nongkrong begini Ketawa-ketawa Bapak muda Tiba-tiba ngobrol perdagangan Tiba-tiba ngobrol riba Saya bilang Ini dua kali Jangan sampai Dalam 24 jam Ada orang ngobrol riba lagi Saya kabur Di kegiatan masjid Saya nongkrong Di pinggir jalan Setiap hari sholat Nongkrong Di pinggir jalan Sama anak-anak muda Itu anak-anak muda Cuma begini Saya obrolannya Usahanya apa Saya jualan Saya jualan ini Jualan ini Tuhan dagang semua Yang penting Jangan riba ya Astaghfirullah Tiga kali keluar Pulang ke rumah Saya langsung bilang Pada istri dan anak-anak Saya ditegur Allah Tidak boleh Harus berhenti riba Siapa yang mau pulang motornya Menurut kembaliin Anak-anak saya dijejerin semuanya Karena semuanya memang Motor Motor cicilan Kami pulangkan motor Itu rame-rame Motor saya Motor anak Tiga Jadi Allah Ar-Rosid Dan Al-Hadi Itu perbedaannya disitu Rosid Itu Maha managerial Punya kurikulum Allah punya kurikulum Allah bisa Allah punya kurikulum Yang Allah berikan Kepada setiap orang Itu berbeda Karena setiap manusia Itu punya kelebihan Dan kekurangan yang berbeda Maka Allah berikan kurikulum Yang berbeda Kepada setiap orang Ar-Rosid Allah ini Saya rasakan Di tiga hari Tiga hari Allah betulkan Perkaranya Tiga hari Kenapa Allah tidak tonggalkan Riba itu Di pertama saya Hurut Tiga hari Tapi Allah tonggalkan Itu di empat Di keempat Banyak teman-teman saya Yang nongol Ribanya Dibetulkan oleh Allah Ribanya setelah setahun Ikut kegiatan Baru nongol ribanya Dibetulkan oleh Allah Kenapa Itu tadi Ada beban Ada kelebihan Ada kekurangan Yang harus memang dibetulkan Dengan segera Ada yang Allah Ya udah nanti dulu Karena kalau dipotong ribanya Perusahaannya bangkrut Anak-anaknya gak bisa kerja Dan sebagainya Pegawainya gak bisa kegaji Dan sebagainya Allah kasih Pengertian Paham-paham Nah Saya sih anjurkan itu Kalau punya Waktu Sisihkan Continue Tiga hari Tiga hari Islah Itu islah Yang betulin bukan kita Yang betulin bukan ustad Walaupun dalam remon Tidak ada ustad Ada siapa Ada yang betulin bukan ustad Yang betulin Allah langsung Kalau pengen Nikmati Diislah oleh Allah Berangkatlah Tiga hari Tiga hari Tiga hari Ya Itu rahasia dari saya Siap Aduh Ya dicuci beneran ya Cak-cucak ini Jurnalnya ya Aduh Ya Kalau gitu Sudah siap Sudah Oke Kita Lihat video ini dulu sebentar Kita Kalau di Kayak di acara-acara TV Kita lihat yang berikut ini ya Jangan kemana-mana Tetap di Ah Apa sih ya Silahkan sok Dilihat Maka itu Maka itu Al-Fatihah 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 Saya, Eris Tiawan Anak seorang petani dan peternak bebek petelur di Bantun, Yogyakarta Mahasiswa S1 Kehutanan Universitas Gajah Mada Ya, inilah kesarian saya Menghafal dan mengajarkan Al-Quran Berangkat buliah dan menjanjakan Al-Quran Hari ini saya di Wisuda Empat tahun belajar, berdakwah Dan ditempat sedemikian rupa untuk menjadi dewasa Melalui beasiswa takfid dari PPPA Darul Quran Saya sadar, beasiswa ini adalah bekal awal perjalanan saya yang masih sangat panjang Masih banyak yang mesti diupayakan untuk tidak menyerah pada keadaan Telur bebek dan kayu dan sepeda tua Adalah teman saya menggapai harapan Masa Lipa Ya, untuk saya Keluarga Orang-orang saya Dan Indonesia Hari ini Bapak dan Simbo tersenyum lebar Melihat saya pulang Membawa kisah lain di sepanjang nasib keluarga besar saya Terima kasih telah menonton Ini Satu pencapaian dari ikhtiar Juga doa ribuan kawan-kawan dan santri penerima beasiswa yang siap mengabdi Di sekian pelosok negeri Yang gelap Akan menjadi pemimpin Alhamdulillah Karena saya yakin pada Al-Quran Dan orang-orang yang memperjuangkannya Bismillah Ada lagi? Cukup? Siap Acara ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 Yogyakarta Nah, kelihatan gambarnya Aduh, sayang sekali ya Mudah-mudahan kapan waktu bisa diputir lagi ya? Bisa lebih full lagi Ini perjuangan perjalanan salah satu Teman PPPA juga, betul ya? Yang kemudian mendapatkan beasiswa Dari PPPA dan kemudian kuliah S1 di Kehutanan Universitas Kajamada Yogyakarta Dan berhasil lulus 4 tahun Kumplot Betul ya? Alhamdulillah Luar biasa Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga Oke, kita lanjutkan lagi Ngobrol-ngobrol kita malam hari ini Kita masih punya berapa menit lagi Tinggal berapa menit lagi Kita masih Sekitar 8 menitan lagi ya Sampai jam 10 ya kurang lebih Kita ke pertanyaan berikutnya Yang sudah Apa namanya Disampaikan melalui Kertas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Dulu saya belum tahu syariat Islam Saya lihat teman Mengikuti Ya Mengalami syariat Islam Saya diam saja Setelah proses hijrah saat ini Saya sudah belajar syariat Islam Dan ketika melihat teman-teman saya Yang belum berhijrah Selalu pengennya cerewet Ingin mendakwahi Tapi saya takut Nanti tidak berkenan Di hati mereka Dan membuat ukuah Yang telah terjalin jadi rusak Kira-kira bagaimana Cara kita Berhijrah dan berdakwah Yang benar dan bijak Begitu Bisa berbagi ini ya Ustaz dulu Moga silahkan Atau Kang Yuki Siap Gak apa-apa Kalau saya Karena saya Ditempel terus sama Ustaz Di Bandung Dia ngajarin saya terus Dia Dia khawatir Dia khawatir saya ngejos Ngejos itu artinya Jatuh cinta dalam Dalam cinta yang luar biasa Waktu kita kecil dulu SMP gitu SMA Jatuh cinta pada perempuan Kan kita semua ngomong perempuan itu ya Jadi Ada siapa saja Ditanya Dari mana Ki Dari sana Dari ngapain lu sana Ada cewek cakep Gini-gini-gini Namanya si Ami Bokap nanya Marah-marah Kamu dari mana Kamu jam segini baru pulang Ada gadis cantik Pak Si Ami namanya Tergila-gila kita Begitu juga ketika tahu agama Begitu kita kenal Allah Biasanya orang akan tergila-gila Ngejos itu akan tergila-gila Senang menyebut Allah Senang menyebut Allah Senang menyebut Allah Dan senang menyebut nama Rasulnya Nah Kata teman-teman Saya seperti itu Makanya saya ditempel Itu oleh Ustadz Dia terus ingetin saya Setiap hari Ki Omat Omat itu apa ya Bahasa Sunda itu omat itu apa ya Bahasa Indonesia Ingatlah Ki Jangan bicara pakai mulut Bicara dengan tangan Bicara dengan kaki Saya diajarin Bagaimana berhikmat Memperlihatkan akhlat Jadi Saya diajarkan untuk Dengan akhlat Dengan akhlat Dulu saya gak pernah Punya perhatian pada teman-teman Saya cuek aja Merokok aja Saya harus berubah Saya tanya Mau apa? Kopi? Mau teh? Saya ke warung Bawain Mereka jadi tersentuh Mereka jadi tersentuh Kok ini orang jadi Siuki Semenjak pakai peci Jadi segala nawarin nama gue Rokokok apa loh? Rokokok apa? Ada uang receh dikit Ah gak apa Beli aja Beli rokok Satu bungkus Dibagi tiga Merek Sesuai sama Rokok teman-teman yang lain Ayo Barang-barang Kaget Jadi berhikmat Jadi Dakwah itu Tidak harus dengan mulut Tapi dengan hikmat Ketika dia sudah jatuh cinta Dia nanya Kok lu bisa gini Ki? Baru ceritakan Perkara agama Gitu Saya diajarinnya gitu Kalau saya Nanti Ustaz Pasti punya jawaban Lebih bagus Aduh Suka gini ya Dapat pelajarannya Gokil ya Pertama begini Dimuqadimah Majumufatawa Tulisan Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Beliau menerangkan Bahwa untuk berdakwah Tidak menunggu sempurna Artinya apa? Kalau kita mau berdakwah Mengajak orang kepada yang baik Mencegah dari yang mungkar Amar ma'ruf Nahi mungkar Tidak harus kita jadi sempurna dulu Sampai beliau Menuturkan Bila seandainya Seorang ulama Atau da'i itu Harus sempurna Maka tidak ada da'i hari ini Itu yang pertama Yang kedua Da'wah itu tiga Ad-da'watu Bil-lisan Ad-da'watu Bil-qalam Ad-da'watu Bil-hal Ad-da'watu Bil-lisan Da'wah dengan lisan Ini beliau Pang Yuki Pembawa acara Acara yang Tamfan Itu berda'wah dengan lisan Ada yang berda'wah dengan kolam Tulisan Nulis buku Nulis status Ini habis kajian sama Kang Yuki Ditulis Kang Yuki Kata Kang Yuki Misalkan Nah ada da'wah yang ketiga Tadi beliau sudah sampaikan Saya cuma menyampaikan sistemnya saja Sistematisnya saja Ad-da'watu bil-hal Da'wah dengan perbuatan Dengan akhlak mulia Berapa banyak orang itu Kemudian tertarik Islam Karena akhlak mulia kita Orang Islam Berapa banyak orang yang Tidak Islam Masuk Islam Karena akhlak mulia kita Sebagai orang Islam Tapi sebaliknya Mohon maaf Berapa banyak orang Lari dari masjid Karena akhlak kita Tidak mulia Ya Kenapa coba Saya Di sebuah kota Di Indonesia Waktu itu Kebetulan saya jadi jamaah Imamnya Gitu ya Membelah sof Sof itu dibelah Imam kan otomatis Paling depan kan Sof di depan Dibelah Sof di tengah Yang dua Dibelah Di tengah sof itu Si imam bilang Tolong sof Diluruskan Dirapatkan Orang yang biasa Salat di masjid ini Itu lagi mau salat Orang yang biasa Salat di masjid ini Itu pasti meluruskan Dan merapatkan sof Ini yang tidak Ini berarti bukan jamaah sini Insya Allah Itu bapak-bapak Sebelah saya itu Sudah menggerutu Betul Ini namanya akhlak Yang tidak baik Jadi kita butuh akhlak Mohon maaf sekali Kita yang sudah hijrah Pakaiannya Ya Sering kajian Jangan lupa akhlak dijaga Tadi beliau sudah sampaikan Kita penting Berakhlak mulia Karena dengan itu pula Banyak orang tertarik Kepada Islam Bahasa terbaik Untuk kita Sepantaran Atau orang yang di atas kita Kalau dalam ilmu pendidikan Ada pedagogik Ada andragogik Betul kan ya Ada pedagogik Mengajar kepada yang di bawah Ada andragogik Mengajar kepada yang di atas Dalam da'wah Mengajar kepada yang di atas Kita dengan perbuatan Dengan akhlak Ya Dengan akhlak mulia Jadi contohkan Perbuatan-perbuatan yang baik Insya Allah Kita doakan Kita Tolong dengan Mencontohkan perbuatan yang baik Insya Allah dapat Hidayah Insya Allah Mudah-mudahan Begitu Kang ya Amin Seperti itu Jadi da'wahnya Lewat Apa namanya Contoh-contoh dari kita dulu Gitu ya Tidak selalu Dengan menggunakan Lisan Gitu Pertanyaan berikutnya Kalau ada lagi silahkan loh ya Nanti kalau misal Ada pertanyaan lagi Kita ke Penanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Saya mau cerita dulu Setway Deng 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 Beb Oh bukan Banyak nonton radio Dengarin radio ini Anak 90-an juga Ini Kelihatan ya Saya dulu jarang sholat Sering maksiat Ustaz Pacaran dulu Tapi sekarang saya Insya Allah Sudah berubah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Amin 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 Insya Allah Sudah berubah Sudah nikah belum? Belum kayaknya Belum kayaknya Tapi Insya Allah Sudah berubah Dan sudah hijrah Dan saya merasakan Kenikmatan Setelah hijrah Tapi Ada yang Mengganjal Setelah saya hijrah Teman-teman Kelas saya Jadi dingin Terhadap saya Yang saya tanyakan Bagaimana Tips Atau cara Agar kita tetap istiqomah Dan bagaimana Cara kita Menyikapi Sikap Teman-teman kita Mungkin juga Berasanya jadi beda kan Kita di suasana Atau lingkungan Yang mungkin juga berbeda Kang Yuki Sok Aduh THB nya beda ya Ini mah susah Jawabannya THB anak-anak 90an tau nih THB Membuat orang suka kan Itu bukan perkara yang Satu hal Dua hal ya Dari ahlak yang cantik Dari ahlak yang cakep Dari bicara yang baik Masa sih orang Jadi gak suka Itu pertama Baik lagi yang tadi Tapi Kita juga gak bisa Memaksa orang jadi suka Setelah kita hijrah Memaksa orang Suka dong Wah Gue udah Islam nih Gak masa gak Udah gue masjid Bareng ke masjid Ngajak ke masjid Gak semua orang Mau ke masjid Sama-sama Dari tempat nongkrong Saya dulu Ada 10 orang Lagi di studio Kalau dulu diajak Saya mau buka botol bir Mereka semangat semua Wah Ayo ayo Yuki Dimana bukanya Gitu kan Saya bawa makanan Satu rantang Eh gue bawa makanan nih Wah asik Bagi-bagi Semangat semangat semua Saya begitu Lalu ada bentar lagi nih Dua menit lagi saya tungguin Saya langsung bilang Semenit lagi Eh Ada satu menit lagi Ayo bareng sama-sama Gak ada yang berangkat Tapi kita gak bisa memaksa Gak bisa langsung Berfatwa gitu Wah lu Tau gak lu Wah gak bisa Gak bisa Gak bisa gitu Jadi yaudahlah Apa boleh buat Paling saya godain aja Bener nih Gak mau ikut nih Yakin nih Nanti gue dapet surga Lu pada gak dapet surga Sayang Kita gak tetanggaan lagi Gitu kan Bener nih Ngeri as nyium-nyium doang Yaudah Sendiri aja ke masjid Jadi memang Gak bisa Sekonyong-konyong Membuat orang menjadi suka Dan kemudian setuju Gitu gak bisa Kalau saya melewatinya Dengan ringan aja Ya sudah Kita cuma Diotugaskan oleh Allah Untuk menyampaikan Hasilnya Yaudah terima Kita cuma Berhak untuk Berakhlak dengan baik Gak boleh berakhlak Dengan jelek Udah aja itu Kalau soal nanti Dipuji dan tidak dipuji Percayalah Kalau kita berakhlak dengan baik Malaikat itu pada Memuji-muji kita di atas Mending terkenal di sana Daripada terkenal di sini Saya udah ngalamin Terkenal di Di Indonesia Saya gak pengen lagi Terkenal Saya banyak orang Lu gak sayang sama Ben Lu gak sayang sama Ben Enggak Gue emang gak peduli Mau terkenal Mau gak terkenal Gue penting emang terkenal Malaikat ngobrolin Gue di atas sana Itu aja Jadi cueka aja lah Orang mau ngomong apa Gitu kali Kalau buat saya pribadi sih Ustadz Bisa nama Sok silahkan Sok Mangga tuh Orang Bandung Gini Ikhwan Aku ada yang berbahagia Sebuah keniscayaan Yang namanya kita Yang tadinya minyak Kemudian menjadi air Pastilah Yang minyak ini mulai Tidak menyatu sama air Itu sudah sebuah rumus Kita yang tadinya Mohon maaf Seirama dengan teman-teman kita Kemudian hijrah Mesti ada yang beda Akhirnya orang mendiamkan kita Orang mungkin menghina kita Meledek kita Saya dulu Ketika pulang Saya sekolahnya Sekolah internasional Bapak saya yang kota Dewan Kemudian Ya teman-teman saya Orang-orang begitu Terus saya mondok pesantren Tidak disangka-sangka Saya tuh masuk pondok tuh Gak ada yang percaya Ransi masuk pondok Betul gak ada yang percaya Wah kesetanan apa Sambet kayaknya ya Itu pulang Itu saya dikucilkan Diledek sama teman saya Duduk gitu ya Di reunian Teman saya bilang Si kapan kita kajian lagi Kajian bikin bom Gitu coba Kan lagi ramai bom tuh Masya Allah Itu sebuah kenisayaan Terus Ustadz Apa kita gak punya tips nih Yang bisa kita lakukan Agar kita tetap istiqomah Pertama Pertama ini penting Kadang Ini kesalahan saya dulu Paham ya Kita berhijrah itu Kadang Kita langsung membedakan diri Dengan orang banyak Itu kadang masalah Kadang kita merasa Soleh sendiri gitu loh Contohnya gimana Kalau ketemu itu loh Solehnya tuh keliatan banget Assalamualaikum Terus orangnya jawab kita Waalaikumsalam Kurang tepat Waalaikumsalam Orang gak nyaman Paham Orang gak nyaman Betul Ini Ini sebuah konteks Mohon maaf Kadang kita sudah buat jurang duluan Gitu loh Ketemu teman kita Mau ngobrol gak salam Eh salam dulu Haram Kalau gak pakai salam Orang sudah gak enak Paham ya Ketemu temannya gak pakai jilbab Aduh Astagfirullahaladzim Imam Shafi'i ngelit betis aja Afalannya lupa Hilang Sayang Astagfirullahaladzim Orang risih Kita sudah buat gap Paham ya Sebenarnya bisa kita tanggulangi Sejak awal Kita kalau berhijrah Jangan buat gap dulu Ya Makanya nanti Ada bab Bersikap berbuat kepada orang Sesuai dengan Siapa dia Kita dimana Beda lubuk Beda ikan Beda padang Beda belalang Kan begitu ya Jadi ya sudah Jadi kalau kita nih pulang kampung Orang gak ada yang ngerti agama Ya sudah Bersikap kayak orang kampung Saya di kampung Main bola Biar tidak buka aurat Pakai celana panjang Adek-adeknya pada tanya Bang Bang Ransi main bola kok Pakai celana panjang Gak punya celana pendeknya Kan gak enak banget tuh gitu loh Ngedek banget kan Saya bilang apa coba Gak ada saya bilang Aurat Kalau tidak nanti dosa Gak ada saya bilang Begitu gak ada Saya bilang apa Pakai celana panjang ini Agar gak belang Nanti kalau belang tuh Hilang gantengnya Wow gitu ya Betul juga bang ya Dia bilang Kita perlu begitu Paham ya Kita tidak membuat gap Tapi kita menyampaikan pesan Dengan cara yang mereka bisa paham Tidak tersinggung Itu menanggulangi Kok sudah kepalang tanggung nih Kita sudah berada pada posisi Orang mendiamkan kita Apa sikap yang bisa kita ambil Pertama Memaafkan itu Jauh lebih baik Daripada kita Menendam Jadi kalau orang Mengucilkan kita Kita anggapnya baik saja Saya Ketika ngobrol Sama Sabdu Somad Itu beliau Kan Saya kan tanya Ustaz Haternya banyak banget loh Ustaz Ya Memaafkan mereka kan Gak ada salahnya Luar biasa kan Iya juga ya Kalau saya tanggapin semua Habis pikiran saya Udahlah Maafkan aja Biarin aja Kan yang ribut mereka Atau lama-lama Saya sudah populer juga Gara-gara mereka Trending topic juga nanti ya Betul Jadi mohon maaf Kita yang Diledek Udah Santai aja Doakan Jalan terus Itu yang saya alami dulu Betul Saya ketika ketemu teman Dikucilin Selain dikucilin apa Wah Muridnya bubakar basir Digituin loh Saya itu Bom ini bom Bom Artinya Lari-lari Lari-lari Gitu Awas Awas Bawa tas kan Bawa tas kan Masya Allah Dulu begitu Jamannya saya Saya jenggot Gak saya cukur Mbe Digituin Begitu Betul Itu Saya ngalami Mungkin Kang Yuki Lebih parah mungkin ya Lebih parah Jadi kalau ketemu Rock and roll Gitu ya Cuek aja Jadi kita Stay aja Terus Cuek aja Ingat Kadang-kadang kita perlu Jadi tokek tuli Pernah tokek tuli Pernah baca buku Setengah isi Setengah kosong Sudah pernah baca Buku ini Bahasa Indonesia Kadang-kadang kita perlu Jadi tokek tuli Mendengarkan perkataan-perkataan Yang tidak baik Kadang-kadang kita perlu Mentulikan telinga kita Luar biasa Betul Kita harus mentulikan telinga Gak paham Betul Saya mohon maaf Ketika masuk pondok Teman saya bilang apa Gak mungkin masuk pondok Ransi itu Orang kayak gitu Berandal kok Gitu Ketika saya lulus Juara umum Suara itu hilang Kita harus buktikan Sesuatu dengan prestasi Paham ya Kita tidak perlu Berwar-war Kita cuma butuh Buktikan dengan prestasi Saya ketika Pertama kali Motabli Akbar di Riau Teman saya duduk sebelah saya Weh bro Ke masjid Luar biasa Dia bilang Dia gak tahu Yang cerah sama saya Gitu loh Paham ya Gitu dia Bro Dia bilang Hebat loh Gini Bro Dia bilang Saya tuh diem aja Kesambet apa Dia bilang Gak ada Cuma pengen datang aja Hebat Luar biasa Sudah bisa ke masjid Hebat Dia bilang Saya tuh ya Allah Terus kan dipanggil Waktu itu nama saya Azam Azam tuh nama saya Di pondok Azam Azam Alindragiri Saya nulis beberapa tulisan Pake nama Azam Kepada Ustadz Azam Alindragiri Silahkan Naik Untuk memberikan carama Saya naik kan Teman saya Narik saya gitu loh Weh Jangan main-main bro Dia bilang Itu saya udah naik Dia bilang Weh jangan main-main Itu berandal loh Dia bilang Cerama selesai Anda tau sekarang Teman saya itu selesai Dua tahun pondok Sekarang sudah Tiga tahun lagi pondok Sekarang dia Sudah bisa bahasa Arab Sudah hafalannya banyak Sudah jadi Ustadz dia Yang tadi itu Paham Kita gak perlu balas Kurang ajar Gak perlu paham ya Betul Dia bilang Oh ini bandit ini Playboy ini Dia bilang Wah brengsek ini Digituin Yang parah lagi Itu mending Teman laki-laki Teman perembuan Gitu loh Saya kenapa Lari dari Riau Salah satunya Mantan saya kan banyak Gitu loh Weh Haa Cerama itu Di sana sini Satu Sini Satu Gitu loh Betul Jadi Ya sudah Kita stay Itu saja jalan Karena apa Itu tuh gak lama Celaan orang Orang Mendiamkan kita Yakinlah itu tidak lama Itu cuma sebentar Efeknya cuma sebentar Yakinlah Ketika kita buktikan dengan prestasi Orang akan balik Menyenangi kita Dan saya yakin Suatu hari mereka akan ikut jalanan kita Oke Doakan Doakan Seperti itu ya Doakan terus Siap Baik Karena kita sudah Jaman 10 lebih Gitu ya Biar kita juga bisa beristirahat Juga nanti bisa Sahur juga dan sebagainya Sebelum kita tutup Kayak pesan-pesan terakhirlah Weh Pesan-pesan terakhir Apa ya Bagaimana kemudian Biar kita Tadi sudah ngomongin soal cinta-cintaan Sekarang ngomong cinta sekalian ya Waktu kita Jatuh cinta sama cewek Gitu kan Orang nanya Babih marah aja Kita jawabnya Dari mana kamu Dari itu tuh Ada rumah cewek Namanya Ami Gitu kan Semang Begitu juga dengan Cinta kita pada Allah Dan Rasulnya Kita akan dengan mudah Selalu bilang Allah Allah Subhanallah Masya Allah Allah Akbar Tanda kita cinta Salawatnya jadi mudah Allah Allah Wah seneng gitu Dengerin lagu Ada yang ada Kata-kata Nabi Muhammadnya Wah seneng Bahagia sekali ya Itu tanda Bahwa kita cinta Yang kedua Tanda cinta adalah Waktu kita jatuh cinta dulu Seneng baca WA Seneng baca SMS Atau zaman saya surat Wah baca surat tuh seneng Wah surat Dari pacar Baca Besoknya dibuka lagi Baca lagi Kalau tidak dibaca Dibaca lagi Seneng sekali Bahagia Kabur dari kelas Diam di gerasi guru Gerasi motor guru Diam baca surat cinta Wah seneng ya Bahagia Kita punya surat cinta dari Allah Al-Quran Kita punya Surat-surat cinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis-hadis Jangan pernah bosan Kalau Kalau jatuh cinta Gak akan pernah bosan Baca lagi Baca lagi Udah hafal Baca lagi Udah hafal ini Baca lagi Seneng bahagia Tanda cinta Tanda cinta yang ketiga adalah Waktu kita dulu seneng Jatuh cinta Seneng ngapel Ngapel Ke rumahnya Ngalamin Semua ngalamin Yang perempuan Mungkin seneng diapelin Bahagia kalau diapelin Yang senyum-senyum ini Ya Senyum makanya ikutan senyum Makanya gitu loh Ngapel Ya om Omnya lagi asik-asik Nonton TV Sengaja kita Asik om lupa Ah diem aja Semasa 10 Jam 10 Jam 11 Akhirnya si om ketiduran Nonton TV Belum pulang Baru kita pulang Jadi Nyolong-nyolong waktu Kita senang Ada di rumahnya Dimana rumahnya Allah Masjid Jadi kalau Tidak suka Nongkrong di masjid Nah Mesti tanda tanya nih Berarti ada masalah Hubungan dengan Allah Kenapa gak suka di masjid Itu yang ketiga Yang keempat Nah ini yang paling berat Waktu kita jatuh cinta dulu Pacar kita Dimana Kita pengen datang Yang mau kemana yang Mau les Saya anter Padahal Kita punya janji Saya juga harus les Tapi berkorban Mau berkorban Untuk sangka kasih Ayo boncing Kamu kan musti les Gak apa-apa Saya anter dulu Anter Ketempat les Pulang jam berapa Jam 7 Oke siap Saya ke tempat les dulu Kesiangan dimarin guru Biarin Udah berkorban Untuk pacar Jam 7 Udah belum keluar les nih Jam 7 kurang sepenapet Udah gelisah Ini guru gak beres-beres Gajar les nih Ah langsung aja Bu Ijinmu Kenapa Ada perlu Yaudah Kabur Kabur kemana Jemput pacar tempat les Jam 7 Berkorban Padahal kalau dipikir Pacar kita gak butuh Perkorbanan kita Dia bisa pergi les Sendiri naik angkot Atau naik gojek Atau pulang juga bisa naik angkot Bisa naik gojek Atau bisa telepon supirnya Biar saya jemput Tapi Kita ingin berkorban Kita bahagia Berkorban untuk kekasih kita Begitu juga dengan perkara agama Kalau Kita cinta Kita gak akan berpikir Dua kali untuk berkorban Untuk perkara agama Ada acara Majelis Uh semangat Pak Ustadz Apa yang bisa saya bantuin Pasang tiker saya siap Pasang tiker semangat Pak Ustadz Apalagi Belum dikerjain Itu WC masih berantakan Nanti sendal berantakan Oh siap Semangat Ya Semangat Tanda cinta Nah Kalau cinta pada kekasih Cuma dapet cium sayang Beres Sudah Ya Kalau cinta Menolong agamanya Allah Maka Allah Jawab Dunia Beserta isinya Dan akhirat yang indah Untuk kita Ya Itu aja pesannya Cakep Aduh Yuk Pujangga cinta Oke Terakhir Closing statement Ya Karena kita bahas hijrah Kalau saya pribadi Jangan nunggu Allah negur kita Dari sebelum Allah menegur Sebelum Allah Ngingatin Sebaiknya bertobat Jadi jangan tunggu Allah negur kita Baru bertobat Baru berhijrah Baru berubah Jadi berubahlah dari sekarang Ada satu perkataan A'agim Yang sebenarnya saya dapatkan ini Dalam hadis Dan beberapa Athar ulama Ya Berubah itu dari sekarang juga Dari yang kecil-kecil Betul ya Dari diri Sendiri Gak usah nunggu orang Gak usah nunggu besok Takutnya usia kita Gak sampai besok Gak usah dari yang besar-besar Kecil-kecil dulu Jadi Jangan tunggu Allah negur kita Jadi Berubahlah dari sekarang juga Dari diri sendiri Dari yang kecil-kecil Mudah-mudahan Kelak Kita yang hadir disini Kang Yuki Saya Pembawa acara yang Kondang Dari RRI Gitu ya Semua kita yang hadir disini Mudah-mudahan Kelak Bertetangga Di surganya Allah Amin Ya Rabbal Anamin Mungkin ini dari kami Gitu Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kang Yuki Sampai ketemu lagi ya Siap Sesak Allah Harian kasir Kemudah Teman-teman semua Yang sudah berkenaan hadir Untuk malam hari ini Kita bisa bersama-sama belajar Sekali lagi Kita bukan kemudian Menggurui Begitu ya Kita sama-sama belajar Siapa tau kita juga Banyak belajar dari teman-teman Dengan keistikomahan Teman-teman Untuk kemudian berkenaan Hadir disini saja Itu sangat luar biasa Mungkin kita juga Termasuk orang-orang Yang masih males Kadang-kadang Untuk kemudian hadir Di sebuah majelis Kita diingatkan lagi Dengan kehadiran teman-teman Yang ada disini Untuk terus mengejar ilmu Terus mencari ilmu Sampai liang lahat Begitu Kalau ada kurang Ada Ada kurangnya Pasti dari kita bertiga Gitu Dan ada lebihnya Pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Mudah-mudahan Majelis ini Semuanya Ilmu yang kita dapat Bisa bermanfaat Untuk semuanya Baik dunia Maupun akhirat kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Doainya Wah Makanya banyak Tuh Terima kasih Terima kasih.